KPU lakukan uji coba aplikasi baru penghitungan rekapitulasi elektronik bernama Sirekap untuk pemilihan atau pilkada serentak 2020. Cara kerja Sirekap lebih efektif dan cepat karena berbasis TPS dan pengiriman data dengan cara difoto. Dalam simulasi anggota KPPS yang berada di TPS melakukan perhitungan di TPS dan langsung memfoto dengan telepon seluler dan kemudian dikirim ke sistem aplikasi Sirekap. Komisioner KPU Gede Raka Bumi mengatakan Sirekap sendiri merupakan kelanjutan dari situng jika situng cara kerjanya hasil rekapan di tingkat kelurahan di scan. Namun Sirekap berbasis TPS dan cara kerjanya hasil perhitungan difoto dan dikirim ke sistem Sirekap. Kami dengan simulasi ini ingin melihat ya kesiapan dan bagaimana kemudian kelayakan ya sistem ini. Ini akan melanjutkan sistem situng dulu. Nah dulu berbasis scan ya sekarang foto gitu ya. Nah difoto. Nah kemudian apakah ini akan menggantikan rekab bernyanyang secara manual ini masih kami kaji.